Sebelum 40 hari kematian ibu Kala itu ketika anak-anak seusianya akan menanyakan kepada ibunya tentang menu makanan di rumah mereka hari itu maka Dayat akan menanyakan kepada ibunya tentang jatah makanan yang akan didapatnya di hari itu Anak sulung dari empat bersaudara itu sudah merasa sangat senang sekali ketika ia mendapatkan jatah sepiring nasi putih dengan taburan garam halus untuk menambah rasa dari sebuah kenikmatan yang akan membuat perutnya terasa kenyang Tapi tidak jarang Dayat akan membiarkan perutnya berbunyi nyaring ketika dia tidak mendapatkan jatah makan karena harus bergantian dengan ibu dan adik laki-lakinya yang usianya hanya terpau tiga tahun darinya Ayah Dayat yang konon katanya merantau ke pulau seberang itu tidak juga kunjung pulang setelah dua tahun kepergiannya Tidak ada kabar berita dari orang yang seharusnya bertanggung jawab dengan kehidupan keluarganya itu Setiap kali Dayat menanyakan kepada ibunya tentang dimana keberadaan ayahnya maka ibunya pun hanya terdiam tanpa memberi sebuah jawaban Lalu dia pun akan meneteskan air mata seolah ayahnya adalah sumber kesedihan bagi ibunya Kaos oblong kumal dan celana pendek yang bolong di bagian tengahnya selalu dipakai oleh Dayat setiap harinya untuk menutupi tubuh kurusnya ketika ia bermain dengan anak sebayanya Walaupun selalu menjadi bahan candaan dari teman-temannya serta menjadi bahan cemohan para tetangga Tapi Dayat yang merupakan seorang anak priang dan jarang terlihat marah itu tidak pernah sekalipun menanggapi hinaan-hinaan yang datang menyerang dirinya Karena ibunya juga selalu mengatakan jika kemiskinan hanyalah sebuah keadaan hidup dan setiap keadaan pasti akan berubah layaknya siang yang akan berganti menjadi malam Tapi walaupun Dayat tidak pernah marah ketika diri dan keluarganya dihina Dayat selalu mengingat Siapa saja orang-orang yang telah menghinanya hal itu sengaja dilakukan oleh Dayat untuk memacu semangat hidupnya agar menjadi seorang yang layak dihargai di tengah-tengah masyarakat Dayat yang hanya bersekolah selama 2 tahun terpaksa harus meninggalkan bangku sekolahnya ketika ia sudah mulai bisa membaca dan menulis menurutnya dengan hanya bisa membaca dan menulis serta mengenal angka itu sudah cukup baginya Selain tidak ingin membebani ibunya Dayat pun juga lebih mementingkan keempat adiknya agar bisa ikut mengenyam pendidikan sekolah dasar dan juga untuk kebutuhan makan sehari-harinya memasuki usia yang ke-13 tahun Dayat pun disini mulai bekerja serabutan apapun ia lakukan untuk dapat membantu ibunya dan dapat makan nasi putih walau hanya dengan taburan garam setelah banyak yang mengenal Dayat sebagai anak yang bisa dan mau bekerja apapun akhirnya nasib Dayat perlahan-lahan berubah walau hanya dengan lauk tahu dan tempe tapi gini Dayat dan adik-adiknya serta ibunya tidak lagi kelaparan selain itu Dayat pun juga bisa membantu ibunya membayar uang SPP bulanan adiknya yang saat itu sudah menginjak kelas 3 SD nasib Dayat pun berubah drastis ketika Dayat bertemu dengan Bang Buluk seorang pemuda yang sudah berusia 25 tahun itu sering meminta Dayat untuk mengantarkan barang-barang dalam bungkusan kecil dengan imbalan yang terbilang cukup besar kala itu walaupun hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 sekolah dasar tapi Dayat bukanlah seorang remaja yang bodoh atau mudah untuk dibodoh-bodohi karena merasa curiga dengan barang yang dibungkus kecil dan diantarkannya ke beberapa orang yang telah menjadi langganannya Dayat pun mencoba membuka satu barang yang akan diantarnya sial pantasan Bang Buluk dani ngasih gua opa gede ternyata beginian yang disuruh nganter kampret banget dah gerutu Dayat sambil kembali merapikan barang yang ternyata berisi daun kering serta beberapa butir obat terlarang yah mau bagaimana lagi yang penting aman dah beras di rumah aman SPP sekolah si Hoji aman ucap batin Dayat yang kembali berjalan untuk mengantarkan barang yang dibawanya itu selama beberapa bulan bekerja bersama Bang Bulu Dayat pun mulai dapat membeli baju baru sepatu dan juga celana jeans yang sangat diimpi-impikannya sedari kecil selain itu Dayat pun juga sudah bisa membelikan adik-adiknya pakaian yang layak serta sedikit uang jajan setiap harinya hal itu pun membuat butini merasa curiga dengan pekerjaan Dayat yang hanya serabutan tapi kini bisa mendapati banyak uang yat lu kagak pernah nyolong barang orang kan tanya butini dengan suara lembutnya ya kagak pernah mak amit-amit bayi bedong dah saya bukan malik jawab Dayat yang merasa terkejut atas pertanyaan dari ibunya nah terus lu dapat duit segitu banyak emang dari mana siat penkerjaan lu mah asal goblek doang tanya butini sambil menjahit pakaian bekas yang baru saja diberikan oleh tetangganya saya itu kerjain dengan tengah-tengah terbarang tiap hari kan bisa sampai empat tempat naik turun mikrolet metromini ppd ribet emang kok diceritain emang tenang aja ya yang penting kan saya kagak nyolong balas Dayat sambil membaringkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang memiliki bau khas dari ompol adik-adiknya tungbin si oji sama yang lainnya udah pada tidur tanya Dayat yang terus menemani ibunya menjahit gaun anak-anak yang akan dipakai marnik ke ulang tahun temannya besok alhamdulillah adik lu sekarang tidurnya sore-sore dipada kenyang kali ya jadi tidurnya anteng gitu dah jawab butini sambil tersenyum ke arah Dayat mah kagak tau kudu bilang apalagi ya emang cuma bisa bilang terima kasih karena elu udah ngebantuin emang bakal nyukupin kebutuhan hidup keluarga kita ibu butini dengan wajah sendu dan mata yang berkaca-kaca lah itu kan emang udah tugas Dayat sekarang itu kan Dayat udah bisa gantiin posisi bapak jadi udah kewajiban Dayat bakal nyukupin kebutuhan kita yang penting emang sehat-sehat ya emang udah kagak usah dipikirin lagi ujar Dayat yang langsung memalingkan wajahnya untuk menutupi kesedihannya walau berusaha tetap tegar di hadapan ibunya dan terus saja bersikap konyol di depan teman-temannya tapi sebagai manusia biasa Dayat sangat-sangat sedih dan juga kesepian rasa rindu kepada sosok sang ayah yang terakhir kali ditemuinya ketika ia masih berusia 6 tahun itu membuat Dayat menitikan air mata dalam sunyinya malam tidak pernah sekalipun Dayat mengeluhkan nasibnya dan tidak sekalipun Dayat menunjukkan kesedihannya kepada siapapun bahkan kepada ibunya sendiri merasa sangat bersyukur dengan apa yang dijalani Dayat dia pun mulai menyisikan sebagian uangnya untuk ditabung Dayat yang sudah sangat akrab sekali berteman dengan kemiskinan pun memiliki cita-cita untuk membuka sebuah usaha yang akan dikelolanya bersama sang ibu tanpa rasa lelah dan juga takut Dayat pun terus bekerja mengantarkan barang yang sebenarnya adalah barang terlarang di usianya yang masuk ke angka 15 tahun itu Dayat pun harus mengalami kepedian hidup yang teramat pedih selain dia harus mengurus ketiga adiknya seorang diri Dayat pun harus terus mencari uang untuk kebutuhan hidup keluarga mereka dibantu Oji yang sudah duduk di kelas 4 sekolah dasar itu Dayat pun terus berjuang untuk menghidupi Ita yang masih berusia 7 tahun dan sudah duduk di kelas 1 sekolah dasar serta Mia yang masih berusia 5 tahun kala itu selain harus mengalami pahit getirnya kenyataan hidup Dayat pun juga harus berurusan dengan hal-hal gaib sepeninggal ibunya karena yang menjadi penyebab kematian dari Butini adalah pembunuhan yang disertai dengan tindak kekerasan seksual semua itu berawal dari kedatangan Bang Buluk ke rumahnya bersama Bang Roger dan Bang Komar ketiga pemuda yang biasa ditemui Dayat di markas mereka itu mendatangi rumah kecil yang dihuni Dayat dan ibunya serta ketiga adiknya awalnya kedatangan Bang Buluk dan yang lainnya memiliki maksud yang baik yaitu mereka hendak menyenguk Dayat yang sudah satu minggu belakangan ini sakit dan tidak bisa bekerja tapi setelah melihat Butini ketiga pemuda yang sudah sangat akrab sekali dengan minuman keras serta obat-obatan terlarang itu mulai tertarik dengan kemolekan Butini hari itu Dayat yang sudah sembuh dari sakitnya mulai beraktifitas seperti biasanya walau masih merasa belum begitu bugar tapi Dayat memaksakan diri untuk bekerja seperti biasanya karena disini Bang Buluk mengancam akan segera mencari pengganti Dayat jika Dayat tidak segera bekerja sebenarnya hari itu Dayat merasa ada sesuatu yang aneh dengan ibunya karena sedari semalam ibunya selalu mengatakan ingin menyusul ayahnya karena ia sudah lelah dengan kehidupan yang dijalaninya kala itu tapi Dayat pun mencoba menghibur ibunya dengar mengatakan jika nanti dia akan mencarikan uang sebagai ongkos untuk mencari keberadaan sang ayah sesampainya Dayat di sebuah rumah tua bekas bangunan Belanda yang dijadikan markas oleh Bang Buluk Bang Roger dan Bang Komar Dayat pun menerima beberapa barang untuk diantarkan jadi seperti biasanya kalau itu ada juga beberapa barang yang harus diantar dengan dua alamat baru yang belum pernah dikunjunginya di alamat yang ini lu nanti ketemu sama Amrun ya dia nungguin di taman jam 2 sore nah yang ini lu langsung aja masuk ke komplek perumahannya dia nunggu di rumah barang yang lainnya ke tempat biasa aja ujar Bang Buluk yang memberikan penjelasan kepada Dayat paham belum lu ya saud Bang Komar sambil menuang minuman berbusa ke dalam gelas besar tenang aja ngapa bang masa iya saya kagak paham balas Dayat sambil menata barang-barang kecil yang akan dibawanya yaudah saya jalan dulu ya bang imbu Dayat yang sudah bersiap untuk beraksi nah ini ongkosnya udah gua lebihin pulangnya nanti lu bisa naik bajai nah ini upah lu gua lebihin juga biar lu bisa makan enak hari ini ucap Bang Roger sambil memberikan uang kepada Dayat siap Bang saya cabut dulu ya balas Dayat yang langsung berlalu pergi oke hati-hati balas Bang Buluk sambil terus menatap Dayat hingga tubuhnya hilang dibalik tembok yang ditumbuhi pohon rambat itu sementara itu ketika hari menjelang siang Oji dan Ita yang sedang bersiap untuk berangkat ke sekolah tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedatangan Bang Buluk Bang Roger dan juga Bang Komar ke rumah mereka setelah memanggilkan Butini yang sedang berada di belakang rumah Oji dan Ita pun langsung berpamitan untuk berangkat ke sekolahnya dan entah apa yang terjadi dengan Butini hari itu karena ketika Oji dan Ita pulang dari sekolah sudah banyak orang-orang yang berkerumun di rumahnya rumah kecil yang berada di tengah kebun palem besar itu memang menjadi rumah yang jauh dari rumah-rumah lainnya walaupun pada pagi harinya di depan halaman rumah yang sebagian dindingnya masih menggunakan papan, kayu dan bilik bambu itu ramai dengan anak-anak yang bermain tapi akan terlihat sangat sepi ketika jam menunjukkan pukul 12 siang menurut beberapa orang yang sudah berada di rumah Butini siang itu ada salah satu tetangga yang tinggal di ujung gang sebelum masuk ke kebun palem tempat rumah Butini berada mendengar suara Mia terus saja menangis karena merasa kasihan dengan Mia Bu Atin pun langsung berlari ke rumah Butini dan mengetuk-ketuk pintu rumahnya karena tidak ada jawaban dari Butini Bu Atin pun langsung masuk ke dalam rumah yang pintu depannya agak sedikit terbuka kala itu dan betapa terkejutnya Bu Atin dengan apa yang dilihatnya kala itu dengan tubuh gemetar ketakutan Bu Atin pun menghampiri Mia yang berada di samping tubuh kaku Butini yang kedua matanya masih terbuka lebar ya Butini ditemukan oleh Bu Atin di dalam rumahnya sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan kedua mata terbelalak dan juga terdapat luka memar di beberapa bagian tubuhnya awalnya pihak keluarga dekat Butini dan warga sekitar mendek melaporkan kematian Butini kepada pihak yang berwajib akan tetapi dikarenakan tidak adanya saksi mata ataupun bukti-bukti yang dibutuhkan setelah urung untuk melaporkan kejadian naas itu keluarga dan juga warga sekitar pun pada akhirnya sepakat untuk langsung menguburkan jasad Butini karena hari yang sudah semakin sore tanpa menunggu kedatangan dayat jenazah Butini pun langsung dimakamkan setelah sebelumnya dimandikan dan juga disolatkan entah kemana perginya dayat hari itu semua orang pun memikirkan keadaannya keluarga dan warga sekitar sudah mencari dayat di tempat biasa dayat berada tapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya kala itu sekitar pukul 9 malam dayat baru saja turun dari sebuah mikrolet dan menyeberang jalan lalu masuk ke jalan yang akan mengantarkannya menuju tempat tinggalnya gelap dan sunyi pada saat DRS tempat belumlah seramai sekarang walaupun begitu dayat terus berjalan tanpa sedikitpun rasa takut dan setelah melewati pabrik susu yang sudah terbengkalai dayat pun melihat sosok perempuan yang sepertinya tidak asing lagi baginya bulu kuduk dayat pun meremang ia menghentikan langkanya sambil mengusap kedua matanya berharap apa yang dilihatnya itu adalah seseorang yang juga akan menuju ke arah tempat tinggalnya tapi aneh setelah angin berembus pelan sosok perempuan yang sepertinya dikenali dayat itu pun langsung menghilang dari pandangan matanya tak ada yang dayat pikirkan lagi saat itu karena jika ia memikirkan tentang makhluk-makhluk gaib yang konon katanya sering mengganggu orang-orang yang melewati daerah itu maka dayat pun akan merasa ketakutan setelah melewati tempat pembuangan sampah yang besar dengan bau menyengat yang membuat dayat menutup hidungnya itu dia pun mulai masuk ke arah sebuah gang dan melewati bangunan sekolah dasar tempat dimana kedua adiknya bersekolah setelah melewati gedung sekolah yang gelap kulitnya itu dayat pun terus berjalan hingga melewati beberapa rumah warga sebelum ia berbelok dan masuk ke jalan setapak yang terdapat lima bangunan rumah yang ditempati oleh keluarga pamaman dan keluarga buatin serta beberapa keluarga lainnya setelah itu dayat pun berbelok ke arah kiri dan mulai memasuki kebun palem yang terdapat banyak pohon besar disana keanehan pun disini mulai kembali ditemukan dayat ketika ia melihat ibunya berjalan ke arahnya dan dari kejauhan tampak pintu rumahnya agak sedikit terbuka merasa sangat heran dengan apa yang akan dilakukan ibunya dayat pun menghentikan langkah dengan maksud menunggu ibunya sampai di hadapannya mau kemana mak tanya dayat dengan senyum sumringannya walau ia sedikit merasa aneh dengan keadaan ibunya kala itu dengan wajah pucat yang dibalut kesedihan mendalam butini pun terus memandangi dayat tanpa mengucapkan sepatah kata pun walau merasa heran dengan ibunya saat itu tapi dayat pun tidak berani untuk menanyakan apa yang sedang terjadi kepada beliau karena biasanya butini akan terdiam dengan kesedihan di wajahnya ketika ia teringat Pak Cecep yang tidak lain adalah ayah dari dayat ma lagi kurang enak badannya ayo deh ma kita masuk rumah lagian itu rumah ngablak begitu ntar tikus pada masuk ma ujar dayat yang mencoba mencairkan suasana maafin emak ya ma kagak pernah nyenengin dayat ma cuma bisa ngerepotin dayat terus maafin emak ya bales butini dengan suara datar dan tatapan mata kosong yang memandang ke arah gang yang tidak jauh dari tempat mereka berada kagak apa-apa mak dayat mah kagak pernah ngerasa direpotin kan emang udah jadi tanggung jawab dayat sekarang kita masukin mak udah capek banget seharian muter-muter sampai ke ancol tadi bales dayat yang berjalan maju untuk mendekat ke arah ibunya maafin emak ya ya ma nitip oji ita ama miya ya ya lu urusin adik-adik lu jangan pernah lu amelin ya pokoknya menitip mereka ujar butini yang membuat dayat merasa kebingungan iya maaf udah maaf kita pulang bales dayat yang tidak mencurigai apa yang terjadi sebenarnya iya ya bales butini yang membuat dayat berjalan ke arah rumahnya karena hari itu ia merasa sangat lelah sekali semakin dayat berjalan dan berada dekat dengan rumahnya dayat merasa kebingungan dengan banyaknya orang yang ada di teras rumah kecil milik orang tuanya semua mata pun memandang ke arah dayat penuh kesedihan dan juga penyesalan di rumah kecil itu terlihat ada juga paman dayat yaitu adik dari butini yang bernama bang saman serta beberapa orang keluarga dekat butini lainnya ada juga paman dan pahabeng yang merupakan tetangga yang paling dekat dengan rumah butini serta bu atin dan beberapa orang lainnya di dalam rumah sederhana itu yang sabar ya tong maafin kita semua yang ada disini kita kagak bisa bantu apa-apa ujar bang saman yang membuat dayat terkejut dengan penuturan pamannya itu yang langsung berdiri dan menghampirinya ketika dayat sampai di depan rumahnya menghadapan sih bang tungbenan bener pada ngumpul di rumah nah itu mas saya mau kemana lagi banyak orang dia malah pergi ke depan balas dayat sambil membalikan tubuhnya untuk melihat ke arah ibunya berada malu udah kagak ada ya malu udah pergi jauh balas bang saman sambil meneteskan air matanya lah jauh pergi mana oh no no barusan saya ketemu sama emak jadi disitu tuh balas dayat sambil menunjuk ke arah barisan pohon palam besar yang baru saja dilewatinya malu udah meninggal ya malu udah kagak ada sahut bu atin yang langsung berdiri dan keluar sambil menangis histeris mendengar apa yang sudah disampaikan oleh bu atin dayat pun langsung berlari ke dalam rumahnya tapi betapa terkejutnya dayat ketika di dalam rumahnya dia tak lagi melihat ibunya berada di sana dayat pun langsung berlari ke arah belakang rumahnya untuk mencari keberadaan ibunya tapi semua sia-sia karena ibunya sudah dimakamkan sekitar pukul 5 sore tadi masa yang mana masa yang mana seru dayat yang mulai menangis mencari keberadaan ibunya orang-orang dan keluarga butini yang ada di rumah itu pun langsung berusaha menenangkan dayat dengan menceritakan apa yang telah ditemui oleh bu atin tadi siang dengan perasaan hati yang hancur dayat pun berusaha tegar menerima kenyataan yang ada dan terus berusaha mengikhlaskan kepergian ibunya di gesokan harinya dayat pun diantarkan paman serta saudara sepupunya untuk berziara ke makam butini dengan kesedihan yang mendalam dayat pun berangkat ke sebuah pemakaman umum untuk melihat tempat pembaringan terakhir ibunya setelah menumpahkan semua kesedihannya di atas pusara makam ibunya dayat dan mengsaman serta sepupunya yang bernama alun dan juga bu atin bersama bu yati pergi meninggalkan pemakaman umum tersebut dan langsung pulang sesampainya di rumah air mata dayat pun kembali jatuh melihat adik-adiknya juga masih diselimuti kesedihan dengan penuh kasih sayang dayat pun langsung menggendong Mia yang kala itu masih berusia sekitar lima tahunan sambil mengenang ibunya dayat pun memeluk ratu bumia sambil terus meminta maaf kepada ibunya karena dia tak mampu menjaga sang ibu dan tidak berada di sisinya di saat-saat terakhir di dunia tidak lama kemudian bang saman dan yang lainnya pun berpamitan untuk pulang dengan cepat dayat pun menghapus air matanya dan menemui bang saman untuk mengantarkannya pulang lihat ntar malam kita kagak ada yang bisa kemari lo kagak apa-apa kan di rumah sama adik-adik lo tanya bang saman kepada dayat ya bang kagak ngapa-ngapa saya bisa jaga adik saya balas dayat sambil kembali mengusap air mata yang membasai kedua pipinya bukan apa-apa ya nanti malam itu abang ada pengajian di rumah tetangga abang nah pengajian disini kan entar malam ketiga sama malam ketujuh jadi malam ini kita pada kagak kemari ujar bang saman yang langsung dibalas anggukan kepala oleh dayat ya bang kagak apa-apa makasih ya bang sebelumnya kalau emang ada salah tolong dimaafin balas dayat sambil menahan kesedihannya beberapa saat setelah kepergian bang saman alun dan juga yang lainnya dayat pun kembali kedatangan tamu ya kala itu bang bulu bang roger dan bang komar datang untuk mengucapkan turut berduka cita kepada dayat tapi diantara ketiga orang yang datang ke rumah dayat hari itu hanya bang roger yang terlihat sangat gelisah ketika mereka sedang berbincang-bincang dengan dayat entah apa yang dialami bang roger kala itu tapi wajahnya tiba-tiba saja menjadi pucat dengan butiran keringat yang menetes dari geninya kecurigaan dayat saat melihat bang roger bukanlah karena hal lain tapi dayat mengira jika bang roger sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau daun kering yang sering dijadikannya rokok yang membuatnya berhalusinasi tapi sebenarnya apa yang terjadi kepada bang roger saat itu bukanlah karena pengaruh obat atau barang aram lainnya tapi ia seperti ketakutan melihat sosok makhluk yang ada di rumah dayat kala itu karena merasa sudah tidak nyaman berada di rumah dayat bang roger pun mengajak bang buluk dan bang komar pergi dari sana dan setelah memberikan sejumlah uang dalam amplop sebagai uang duka ketiga pemuda itu pun pergi meninggalkan rumah dayat bersamaan dengan itu dari arah depan datanglah bu atin dan bu yati membawakan makanan untuk dayat dan adik-adiknya kedua ibu-ibu yang menjadi tetangga terdekat dari rumah dayat itu pun berpapasan dengan bang buluk bang roger serta bang komar karena merasa ada sesuatu yang aneh bu atin pun lalu menanyakan kepada dayat tentang ketiga pemuda yang terlihat urakan itu itu teman-teman lihat tanya bu atin yang baru saja sampai di depan rumah dayat ya pok itu teman kerja saya balas dayat sambil tersenyum kayaknya kemarin tuh orang-orang itu juga pada datang kemari dah apa gue yang salah lihat ya balas bu atin yang langsung masuk ke dalam rumah bersama bu yati untuk menaruh makanan yang mereka bawa ke meja dapur rumah tersebut kemarinan lagi kali pok pas saya lagi di rumah emang mereka pada datang tapi kalau kemarin saya pun gak ada di rumah balas dayat yang menyusul masuk hati-hati ya jangan sembarangan begahul zaman sekarang mengeri ujar bu atin lagi ya pok makasih ya balas dayat sambil tersenyum eh maafin ya kita cuma masak sadanya lu ajak dah ade-ade lu makan udah siang ujar bu atin yang langsung berpamitan pulang setelah menyiapkan makan untuk adik-adiknya dayat pun lalu mengajak oji ita dan mia untuk makan bersama di tengah-tengah mereka sedang menyantap makanan yang baru saja diantarkan oleh bu atin dan bu yati dayat dan adik-adiknya mendengar suara pintu rumah bagian belakangnya terbuka dengan sendirinya dan bersamaan dengan itu mia pun memalingkan wajah dan melihat cara dapur sambil berkata ma ma pulang seru mia sambil berdiri dan berlari ke arah belakang dayat oji dan ita pun langsung menyusul adiknya yang berhenti menata pintu belakang rumahnya yang terbuka mama kok pergi lagi sih bang mama pergi bang ujar mia sambil menunjuk-nunjuk ke arah luar karena tidak mau berpikiran yang aneh-aneh dayat pun langsung mengendong adiknya dan meminta oji untuk menutup pintu belakang rumahnya dan memintanya untuk mengunci dengan rapat oji kemarin lu tau kagak kalau bang buluk bang roger sama bang komar dateng kemari tanya dayat sambil menyuapi mia ya bang kemarin emang orang-orang dateng kemari tapi gak tau pada ngapain orang oji sama ita langsung berangkat sekolah jawab oji sambil terus menggunyah makanan yang ada di dalam mulutnya apain itu orang pada kemari kan mereka pada abis ketemu gua paginya gumam dayat dalam hatinya setelah sore datang dan perlahan langit menjadi gelap dayat dan ketiga adiknya pun menghibur diri mereka masing-masing di dalam rumah tersebut agar tidak terlalu memikirkan kepergian ibu mereka satu persatu adik-adik dayat pun mulai tertidur dengan lelapnya dan karena merasa sangat kesepian dayat pun membuat kopi yang baru beberapa hari dibelinya di warung yang berada di seberang jalan besar yang berdekatan dengan sekolah dasar tempat oji dan tia bersekolah kopi ayam merak yang pada masanya menjadi kopi favorit masyarakat itu menjadi teman dayat melewati malam bersama rokok bentul biru yang beberapa minggu terakhir mulai dikonsumsi oleh dayat sambil memandang sebatang rokok yang kini dipegangnya itu ingatan dayat pun kembali ke masa dimana ia meminta izin kepada ibunya untuk merokok air matanya pun disini kembali menetes ketika mengingat perkataan-perkataan dari ibunya menjelang hari-hari terakhir dayat bersamanya rokok boleh-boleh aja ya tapi jangan banyak-banyak ya sama satu hal lagi yang mabuk-mabukkan ya dosa ujar butini yang terngiang-ngiang dalam benak dayat tapi tidak lama kemudian hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh dayat pun terjadi padanya setelah ia menghabiskan sebatang rokok yang sedari tadi terus dipandanginya itu tiba-tiba saja dayat mendengar suara pintu rumahnya diketuk beberapa kali dan tidak lama kemudian setelah itu samar-samar dayat mendengar suara butini memanggil-manggilnya dayat bukain pintu bukain pintu ya mak mau masuk mak kedinginan ya ujar suara butini dari balik pintu rumahnya walau sempat merasakan takut dan seluruh tubuhnya merinding tapi dayat yang masih berharap ibunya kembalipun langsung menepis rasa takutnya dan berjalan ke arah pintu lalu membukanya sosok perempuan yang sangat dikenal oleh dayat itu pun terlihat berdiri memungkunginya dengan mengenakan rok panjang berwarna hitam dan baju lengan panjang dengan motif bunga-bunga perempuan yang tidak lain adalah sosok butini itu kembali mengatakan sesuatu kepada dayat mak kedinginan ya mak agak tenang disonoh ujar sosok butini yang sontak membuat dayat terkejut mendengarnya maafin dayat ya mak kemarin dayat kagak ada di rumah dayat mak kagak tau kalau emak pergi dayat juga kagak sempet ngantrin emak ke tempat emak sekarang dikubur balas dayat dengan suara serak karena menahan tangis emak sakit hati ya emak kagak bisa tenang jawab sosok butini yang membuat dayat semakin sedih maafin dayat ya mak dayat salah emak yang tenang ya di alam sana dayat janji bakal ngurusin oji ita sama mia emak yang tenang balas dayat sambil menangis iya yat emak ngerti emak bukannya marah sama lu yat tapi emak 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 kagak tenang disono ujar sosok butini yang perlahan-lahan membalikan tubuhnya lalu berhadap-hadapan dengan dayat emak mati penasaran emak mati dibunuh ujar sosok butini lagi dengan wajahnya yang terlihat sangat bucat selain berwajah bucat di bagian leher butini juga terdapat warna keungguan dan sekilas membentuk jari tangan di bagian lain tubuh butini terlihat ada beberapa luka seperti luka cakar yang masih terlihat sangat jelas oleh dayat siapa mak siapa orangnya mak seru dayat sambil terus menangis ketika sosok butini menceritakan perihal penyebab kematiannya besok lu juga bakalan tau ya tolongin emak ya jagain oji kita sama Mia biar emak bisa tenang bales butini yang perlahan-lahan menghilang dari pandangan mata anak sulungnya itu entah apa yang terjadi lagi setelah sosok ibunya yang telah pergi mendahulinya itu menghilang tiba-tiba saja dayat merasakan ada seseorang yang mengguncang-guncangkan tubuhnya sambil terus memanggil-manggil namanya dan setelah dayat mendengar suara tangis dari oji dan ita ia pun lalu terbangun dari tidurnya sambil terdiam dan mengedarkan pandangannya ke sekitar bang bangun bang bangun ujar ita sambil terus menangis lah apa yang lupanya nangis bukanya tidur lupada seru dayat kepada oji dan ita lo abang ngapain tidur depan pintu mana nangis sambil ngigok lagi balas oji menjelaskan agak ngapang-ngap gue mah abang cuma ketiduran balas dayat sambil terus mengingat-ingat apa yang baru saja ia temui di keselan harinya bu Atin dan bu Yati pun kembali datang ke rumah dayat sambil membawakan sarapan untuk dayat dan juga untuk adik-adiknya tapi tidak seperti biasanya bu Atin dan bu Yati terlihat ingin mengatakan sesuatu kepada dayat walau masih diselimuti keraguan lihat maafin ya sebelumnya ya pok Atin mau cerita maluniat ujar bu Atin dengan wajah yang terlihat sangat serius ya pok emang ada apaan ya sampai segitu seriusnya balas dayat sambil menutupi makanan-makanan yang baru saja dibawakan oleh bu Atin dan juga bu Yati aduh bagaimana ya semalam semalam mak lo ke rumah gue abis gitu dia ke rumah Poyati ujar bu Atin dengan wajahnya yang kini terlihat sangat tegang ya yat kita agak bohong deh yat semalam mak lo dateng tapi dia semangis nangis dia minta tolong ke Poyati buat bantu nengok-nengokin elu oji sama Mia sama Ita sama atul lagi yat mak lo bilang kalau dia belum tenang karena katanya dia mati kagak wajar ibu Bu Yati yang membuat dayat terdiam dan memikirkan kejadian semalam ya pok semalam mak juga pulang dia juga bilang begitu sama saya balas dayat yang terlihat sangat tenang kala itu nah gue kata juga apa waktu itu soalnya gue curiga sama temen-temen lo yang tiga orang itu yat waktu itu gue ngeliat di leher rumah lo tuh ada kayak bekas memar gitu di tangan sama di pipinya juga ada sahut Bu Atin menjelaskan apa jangan-jangan temen-temen lo yat yang ngelakuin ini semua ibu Bu Atin yang juga mengundang pertanyaan yang sama yat oh iya pok hari ini saya nitip si bontot dulu ya saya ada kerjaan bentar bisa kagak pok pintar dayat yang langsung mengalihkan pembicaraan ketiganya yaudah ntar adik-adik lo biarin aja di rumah gue dulu balas Bu Atin dan Bu Yati bersamaan menjeleng siang dayat pun lalu pergi ke tempat biasa ia menemui Bang Buluk serta beberapa orang yang juga bekerja bersama mereka tapi hari itu di bekas bangunan rumah Belanda yang terlihat sungup dan menyeramkan tidak ada siapapun di sana padahal biasanya baik Bang Buluk maupun Bang Roger serta Bang Komar akan berada di sana sambil menikmati hasil penjualan barang-barang ilegal tersebut merasa penasaran dengan apa yang terjadi akhirnya dayat pun pergi ke rumah Bang Buluk yang diketahuinya berada tidak jauh dari rumah bekas bangunan Belanda tersebut sesampingnya di rumah Bang Buluk adik perempuan dari orang yang telah memberikannya pekerjaan itu mengatakan jika Bang Buluk sedang berada di rumah Bang Roger dan yang paling membuat dayat terjengang adalah kabar mengejutkan yang disampaikan oleh adik dari Bang Buluk tentang kematian Bang Roger innalillahi wa inailahirujiun ujar dayat yang sangat terkejut mendengar kabar duka tersebut yaudah dah kalau gitu saya minta alamat rumahnya Bang Roger saya juga mau langsung ke sana aja imbu dayat sambil tersenyum eh bareng bapak aja tong bapak juga mau kesonoh sahut laki parubaya dari arah dalam rumah Bang Buluk ayudah kita jalan ke depan kita lewat masjid gede aja terus belok kiri ya palingan setengah jam jalan kaki dari mari imbu lelaki parubaya itu yang tidak lain adalah ayah dari Bang Buluk di tengah perjalanan dayat dan Pak Asnan pun terlibat pembicaraan tentang kematian dari Bang Roger menurut cerita dari beliau Bang Roger meninggal dunia dengan cara gandir karena depresi menghadapi permasalahan hidupnya yang bener pak masa iya Bang Roger bu undir gak gantung di Pontomat atau Pontonge balas dayat yang membuat Pak Asnan tersenyum ya kabarnya sih begitu bapak juga tahu dari ceritanya si Udin Buluk anak bapak tadi pagi dia buru-buru mandi terus pamitan ke rumahnya Roger kata dia ya begitu dah Roger meninggal gandir balas Pak Asnan menceritakan sesampainya dayat dan juga Pak Asnan di rumah duka dayat dan Pak Asnan langsung disambut oleh Bang Buluk dan Bang Komar setelah itu keduanya diajak masuk untuk melihat jenazah Bang Roger yang sudah selesai di kafani dan betapa terkejutnya dayat ketika ia berada di hadapan jenazah Bang Roger kala itu dayat melihat sosok Bang Roger duduk di samping tubuhnya dengan lidah menculur dan mata terbelalak serta rambut panjangnya terurai sosok yang sangat menyeramkan itu jelas membuat dayat ketakutan dan langsung berdiri untuk menjauhi jenazah dari Bang Roger yang dibaringkan di lantai rumahnya setelah itu sesaat sebelum sosok yang menyeramkan itu menghilang dayat pun melihat sosok butini yang berdiri di samping tubuh Bang Roger sambil menjambak rambut panjangnya lalu perlahan-lahan menghilang apain lho yang melihat setan bisik Bang Buluk kepada dayat ketika mereka keluar dari dalam rumah Bang Roger kagak Bang kagak ngapa-ngapa balas dayat sambil menggelengkan kepalanya maafin dayat sohib kita gue juga kagak nyangka dia bakalan senekat itu ibu Bang Buluk kepada dayat setelah selesai ikut mengantarkan jenazah Bang Roger ke peristirahatan terakhirnya dayat pun langsung pulang ke rumahnya karena malam nanti akan ada pengajian mendiam ibunya dan keesokan harinya dayat pun kembali melakukan aktivitas seperti biasa walau harus menitipkan adik-adiknya kepada Bu Atin dan juga Bu Yati dayat pun kembali mendatangi tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpul dan menemui Bang Buluk serta Bang Komar tapi lagi-lagi rumah bekas bangunan Belanda yang sudah lama terbengkala itu terlihat sepi tanpa ada seorang pun yang berada di sana dan setelah dayat menunggu beberapa saat datanglah Bang Buluk dan juga Kamal yang berboncengan menggunakan motor bebek yang suaranya berbunyi sangat nyaring dengan kepulan asap yang keluar sangat banyak dari kenalpotnya ayo yat sekarang lu ikut gua seru Bang Buluk yang langsung mengajak dayat pergi tanpa terlebih dahulu mematikan mesin sepeda motornya sampai di sebuah rumah yang terlihat sangat mewah dayat pun langsung dibawa masuk untuk menemui seseorang yang ternyata adalah seorang bos besar dari bisnis yang dijalani oleh Bang Buluk selama ini di sana Bang Buluk memperkenalkan dayat kepada seseorang yang dipanggilnya dengan sebutan Papi nah ini Pih bocah yang udah saya ceritain itu dia pasti bisa ngegantiin si Roger ujar Bang Buluk kepada bos besara tersebut ya kalau kamu yakin Papi sih percaya aja Din selama ini kan semua urusan kamu beres semua balas Papi yang memiliki wajah tegas dan juga sangar serta terlihat berwibawa itu aman Pih saya yang tanggung jawab balas Bang Buluk sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya ke arah dayat nama kamu dayat ya tanya sang Papi yang membuat nyali dayat langsung menciut iya pak saya dayat balas dayat dengan suara bergetar panggil saja saya Papi karena sekarang kamu sudah termasuk dari keluarga besar saya balas sang Papi sambil tersenyum oke Din Papi terima dayat selain masih muda Papi juga yakin Dayat ini orang yang jujur dan juga setia jadi bisnis kita di wilayah selatan dipegang dayat yang menggantikan Roger bungkas sang Papi yang langsung pergi meninggalkan dayat serta Bang Buluk sesampainya di markas tempat mereka berkumpul Bang Buluk pun langsung menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan oleh dayat selain itu dia juga memberikan sejumlah uang yang terbilang cukup banyak kepada dayat sebagai modal awalnya dalam mengantarkan seluruh pesanan para pelanggannya obat daun sama serbuk lu pegang semua sementara lu operasi sendiri masuk aja ke alamat-alamat yang ada di buku ini ujar Bang Buluk yang langsung dimengerti oleh dayat wilayah saya nantinya siapa yang ngurus bang tanya dayat penasaran biar aja si Kamal yang handle lu fokus aja sama wilayah baru lu sekarang jawab Bang Buluk lagi siap bang saya paham balas dayat dengan penuh keyakinan habis ini kita pergi nih ngokit si Komar dia lagi sakit gue juga belum tahu sakitnya apa ujar Bang Buluk menambahkan menjelang sore hari sampailah Bang Buluk dan dayat di rumah Bang Komar entah mengapa dayat kala itu merasakan sesuatu yang tidak biasa ketika memasuki rumah petakan yang ditempati Bang Komar bersama beberapa orang temannya Bang Komar adalah seorang perantau yang tinggal di rumah kontrakan bersama dua orang temannya setelah berada di sebuah ruangan tempat Bang Komar berada dayat pun mulai mencium aroma bunga melati yang sangat bekat dan bersamaan dengan itu Bang Komar terlihat mengerang kesakitan sambil terus memegangi kepalanya emangnya lu kagak berobat apa Mar tanya Bang Buluk yang terlihat panik dengan keadaan Bang Komar udah tapi sakitnya kamu kambuhan din balas Bang Komar kepada Bang Buluk apa perlu berobat ke Dukun Lumar tanya Bang Buluk yang membuat Bang Komar tersenyum masam tidak berselang lama setelah dayat mencium harumnya bunga melati kini dayat mulai mencium bau bangka yang sangat busuk hingga dayat pun merasa sangat mual dan mulai merasa ketakutan dan yang membuat dayat semakin takut hingga wajahnya pucat serta tubuhnya berkeringat adalah sosok penampakan butini yang berada tepat di atas kepala Bang Komar yang kini terbaring sambil kesakitan dayat yang melihat sosok ibunya itu pun menjadi sangat bingung dengan apa yang dilakukannya saat itu hingga sang ibu pun mengatakan sesuatu kepada dayat dengar suara yang sangat jelas orang ini orang ini yang udah membunuh mayat sekarang biar dia tanggung akibatnya ujar sosok butini yang tubuhnya terlihat berdiri tepat di atas kepala Bang Komar sedih dan kesal yang bercampur menjadi satu itu membuat dayat langsung pergi keluar dari rumah Bang Komar demi meredam amarahnya dayat pun duduk di teras rumah Bang Komar sambil menyalakan sebatang rokok bentul biru yang kini menjadi rokok kesukaannya lu gak pas siat muka lu pucat amat tanya Bang Buluk yang keluar menyusul dayat saya kaget tega bang melihat Bang Komar kesakitan balas dayat berusaha untuk menutupi amarahnya tidak lama berada di rumah Bang Komar dayat pun lalu mengajak Bang Buluk untuk pulang dan di tengah perjalanan mereka dayat pun mengatakan sesuatu yang membuat Bang Buluk terkejut saya ngelihat arwah ibu saya lagi nginjek-nginjek kepalanya Bang Komar kemarin saya juga ngelihat arwah ibu saya lagi ngejambakin rambut gondrong dari arwah Bang Roger ujar dayat yang sontak membuat Bang Buluk terkejut mendengarnya dayat dayat mana ada setan siang bolong ah ah buka gondrong yang sedang berusaha menutupi sesuatu dari dayat beberapa hari kemudian kabar duka pun kembali sampai di telinga dayat Bang Komar yang sakitnya semakin parah harus meninggal dunia dan jenazahnya dibawa pulang ke kampung alaman tidak ada yang tahu pasti sakit apa yang diderita oleh Bang Komar kala itu setelah tujuh hari kematian butini sosok arwah penasaran yang diduga telah menghabisi nyawa Bang Roger dan juga Bang Komar itu kembali mendatangi dayat malam itu dayat yang merasa sangat lelah pun tidur lebih awal daripada biasanya bahkan dayat tertidur ketika ketiga adiknya masih bermain dan bersendagurau malam itu dayat yang memang kini direpotkan dengan pekerjaannya merasa sangat lelah karena ia juga harus memegang pekerjaan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Bang Buluk setelah kematian Bang Komar yang mengalami sakit aneh itu tiba-tiba saja Bang Buluk menghilang tanpa berpamitan kepada dayat dan juga rekan-rekannya yang lain kepergian Bang Buluk yang hanya diketahui oleh papi itu jelas menimbulkan tanda tanya besar dalam benak dayat dan juga rekan-rekannya entah sekitar pukul 11 malam atau pukul 12 malam tiba-tiba saja dayat terbangun karena merasa jika suhu di rumahnya sangat-sangat panas dengan perut yang keroncongan dayat pun lalu bangun dari tidurnya dan melihat keadaan ketiga adiknya yang sudah tertidur sangat pulas malam itu ketika dayat berada di dapur rumahnya dan hendak mengambil nasi yang masih berada di dalam rantang putih dengan corak bunga itu tiba-tiba saja dayat mencium bau semerbak bunga melati bau semerbak yang sudah tidak asing lagi di hidungnya itu sungguh membuat bulu kuduk dayat meremang dan dia pun langsung mengurungkan niatnya untuk menyantar nasi putih dan tempe goreng yang ada di meja makannya tapi belum sempat dayat beranjak dari tempatnya berada dia pun melihat sosok yang sangat dikenalnya berjalan menuju kamar tempat oji ita dan mia tertidur dari balik hordeng biru yang menjadi penutup antara ruang tamu dan dapur itu dayat jelas melihat sosok butini berjalan mengambang ke dalam kamar mak mak pulang lagi ujar dayat pelan ke arah kamar tempat tidur ibunya itu iya yat mak kangen mak kangen banget sama adek-adek lu mama masih belum tenang yat balas sosok arwah butini dari dalam kamarnya oji ita sama mia sehat kok mak alhamdulillah dikit-dikit dayat belajar ngurusin dia pada ya walau masih dibantu sama empok hati sama empok hati juga sih balas dayat dari arah luar kamarnya iya yat emak juga ngerti makasih ya lu udah bisa gantiin bapak sama emak bakal ngurus adek-adek lu tapi emak belum bisa balik alam emak karena masih ada atau lagi orang yang masih berkeliaran di atas bumi ini ujar sosok arwah butini dengan suara serak seperti sedang menangis maafin dayat ya emak gara-gara ulah dayat emak jadi begini emak jadi disakitin sama teman-teman dayat balas dayat sambil menangis bentar lagi emak bakalan tenang di alam sana yat karena bentar lagi emak juga bakal matiin itu temen lu yang tinggal atu ujar sosok butini yang terdengar sangat marah maafin dayat ya emak dayat kagak bisa ngapain buat bantuin emak balas dayat dengan rasa kesedihan yang sangat mendalam setelah kembali mengucapkan kata maaf kepada ibunya dayat merasakan ada hembusan angin yang menerpat tubuhnya bersama dengan itu hording penutup kamar pun tersibak hingga dayat dapat melihat ketiga adiknya yang masih tertidur sangat pulas bau harum bunga melati perlahan menghilang dari indera penciuman dayat lalu dari arah luar rumahnya dayat pun kembali mendengar suara-suara binatang malam yang sempat menghilang dari pendengarannya keesokan harinya sebelum memulai aktivitasnya dayat pun menyempatkan diri untuk menemui bu Atin dan juga bu Yati karena merasa terus saja merepotkan kedua tetangga yang berada paling dekat dengan rumahnya dayat pun lalu meminta kepada salah satu dari bu Atin ataupun bu Yati untuk menjaga adik-adiknya selama ia bekerja dengan memberikan uang bulanan sebagai uang lelah kepada mereka selain menjaga adik-adiknya dayat pun juga meminta untuk membuat sarapan makan siang dan makan malam untuk mereka semua saya kan sekarang udah kerja beneran nih po jadi saya ada penghasilan tetap nih kalau po Atin atau po Yati mau berapa ya uang bulanannya tanya dayat yang sungguh terlihat sangat tewasa karena merasa terharu dengan apa yang telah disampaikan oleh dayat akhirnya bu Atin dan bu Yati pun sepakat jika mereka hanya meminta dibelanjakan beras dan juga sayurannya atau uang untuk berbelanja sementara untuk upah menjaga adik-adiknya kedua tetangga terdekatnya itu menolak karena baik bu Atin maupun bu Yati sudah menganggap jika dayat Oji Oji Ita dan Mia sebagai anak mereka sendiri lu beli beras aja dayat kagak usah dia mikirin yang begitu-gitu insyaallah kita berdua mah ikhlas bantuin lu bakal ngejagain adik-adik lu tenang aja ya ujar bu Atin yang membuat daya terharu mendengarnya iya yat kalau lu udah kerja bisa dapat uang kita berdua juga ikut seneng uangnya kan bisa lu tabung yat buat masa depan sekarang kita ikhlas ke bantulu imbu bu Yati menjelaskan setelah berbincang-bincang dengan bu Atin dan juga bu Yati dayat pun melanjutkan aktivitasnya ia langsung berangkat ke rumah tua bekas bangunan Belanda untuk memastikan barang-barang yang akan dikirimnya hari itu sesampainya di sana dayat pun dibuat terkejut dengan kehadiran bang buluk yang sudah beberapa hari ini menghilang ada sedikit rasa senang karena bang buluk sudah kembali tapi ada juga amarah di hati dayat kala itu amarah yang sebenarnya terpendam dalam itu selalu mengingatkan ia kepada almarhum ibunya yang mengatakan jika bang buluk adalah salah satu dari orang yang juga ikut menghabisi nyawanya namun tidak seperti biasanya kala itu bang buluk terlihat acu-tacu kepada dayat dan terkadang menatap dayat penuh kebencian dayat yang merasakan hal itu pun tidak mau ambil pusing ia tetap bekerja seperti biasanya dan pergi meninggalkan bang buluk dari markas tempat mereka menerima barang dan mengantarkannya kepada para pelanggan mereka seperti biasanya setelah semua pekerjaannya selesai dayat pun akan langsung pulang tanpa memikirkan untuk berkumpul dulu dengan teman-temannya karena ketika sore datang dayat mulai memikirkan ketiga adiknya yang ada di rumah selesai mengajari oji dan nita belajar dayat pun langsung mengajak semua adik-adiknya untuk tidur suasana yang sunyi sepi pun membuat semua terlelap dengan begitu cepat hal sama pun terjadi kepada dayat yang merasa sangat lelah dengan pekerjaannya dayat pun tertidur lelap setelah memastikan adik-adiknya sudah terlelap tapi kejadian serupa seperti kemarin malam pun terulang kembali sekitar pukul 11 malam dayat kembali terbangun karena dia merasa suhu di rumahnya begitu panas padahal dinding rumah yang ditempati dayat terdapat banyak sekali lubang dan membuat angin mudah sekali masuk ke dalam rumah tapi tetap saja tubuh dayat dibasahi keringat yang membuatnya terpaksa harus terbangun dan keluar dari dalam kamarnya betapa terkejutnya dayat ketika ia menyebab hording yang menjadi penutup pintu kamarnya dia melihat sosok butini sudah duduk di kursi tempat biasa ia melakukan pekerjaannya wajahnya tertunduk rok hitam panjang dan baju lengan panjang berwarna coklat dengan corak bunga-bunga membuat dayat mengira jika ibunya masih hidup tapi ketika sosok butini menatap ke arahnya dayat pun dibuat tercengang dengan wajah ibunya yang pucat pasi bekas luka cakar dan luka memar di bagian leharnya terlihat sangat jelas di mata dayat tolongin emak bantuin emak ujar sosok butini dengan suara liri iya emak emang apa yang bisa dayat lakuin buat emak tanya dayat yang dengan penuh keyakinan jika ia dapat memenuhi permintaan ibunya itu sebelum 40 hari emak mau nuntasin semuanya biar emak tenang jawab sosok butini yang kembali menundukan wajah iya emak dayat tau tapi apa yang emak mau dari dayat emak dayat pasti lakuin kau emak balas dayat dengan mantap emak kagak bisa nuntasin demam emak emak kagak bisa itu orang punya sesuatu yang lindungin dirinya itu orang punya jimat ujar sosok arwah butini menjelaskan kalau gitu biar dayat yang ngurusin perkara itu emak dayat kagak mau emak begini terus balas dayat sambil meneteskan air matanya tanpa mengucapkan sepatah katapun sosok arwah butini perlahan-lahan menghilang dari hadapan dayat dan hal itu sangat membuat dayat merasa sangat bersedih bagaimana tidak setelah dapat menerima keadaan hidupnya dan mengikhlaskan kepergian dari ibunya dayat terus dihantui rasa bersalah kepada ibunya dayat selalu berpikir andai dia tidak memberitahukan tempat tinggalnya kepada bang buluk serta yang lainnya mungkin saat itu ibunya masih bersamanya tapi takdir berkata lain dayat harus kehilangan ibunya karena perbuatan keji yang telah dilakukan bang buluk bang roger dan juga bang komar sehingga ibunya merasa tidak tenang di alamnya sana mengetahui jika bang buluk ternyata memiliki jimat yang membuat sosok arwah ibunya tidak dapat mendekati bang buluk dayat pun mulai menyusun rencana untuk mengambil benda yang belum diketahui bentuknya tersebut tapi semuanya tidak semudah seperti apa yang difikirkan oleh dayat karena selain memiliki jimat untuk menghindari gangguan dari sosok arwah butini bang buluk juga dibantu oleh bos besarnya yang biasa dipanggil papi oleh para bawahannya tanpa disadari oleh dayat dirinya pun mulai masuk ke sebuah permasalahan besar hari itu dayat yang baru sampai di rumah bekas bangunan Belanda yang dijadikan markas itu langsung diminta menemui papi oleh seorang tangan kanan papi yang bernama Pak Deyono lelaki berusia 40 tahunan itu memang terlihat seperti orang biasa tapi entah bagaimana sosok Pak Deyono bisa menjadi tangan kanan dari papi dan sangat disegani oleh bawahan-bawahan papi yang lainnya pada awalnya dayat mengira jika dirinya akan dibawa ke sebuah rumah mewat tempat yang pernah bertemu dengan papi tapi dugaan dayat salah besar kalau itu dayat dibawa ke sebuah tempat di pinggiran laut yang terdapat banyak bangunan besar seperti pergudangan memasuki wilayah pergudangan yang terlihat sepi itu dayat pun mulai menerka-nerka apa yang akan terjadi selanjutnya walaupun dayat tidak pernah menyangka jika dirinya sedang dalam bahaya tapi dayat memang merasa ada gelagat mencurigakan dari Pak Deyono dan dua orang yang bersamanya kala itu umur kamu berapa deh tanya Pak Deyono yang duduk di samping dayat di dalam mobil berwarna hitam yang ia tumpangi umur saya baru 15 tahun padeh jawab dayat sambil tersenyum ke arah Pak Deyono ya 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 masih sangat mudah sekali firasat saya jika kamu dapat melalui masalah ini kamu akan menjadi orang yang disegani suatu hari nanti balas Pak Deyono yang membuat dayat bertanya-tanya dayat yang sebenarnya ingin menanyakan apa yang dimaksud oleh Pak Deyono pun mengurungkan niatnya ketika sosok pria bertubuh kecil itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arah jendela mobil sebelah kiri tempatnya duduk kala itu dan dayat pun hanya bisa kembali menerka-nerka apa yang akan terjadinya di depan nanti memasuki bangunan besar yang terlihat seperti sebuah gudang tua yang sangat sepi itu dayat lalu dibawa oleh dua orang yang sebelumnya duduk dibalik ke mudi mobil yang ditumpanginya itu serta salah satu temannya yang duduk di sebelahnya sementara itu Pak Deyono terlihat berjalan ke arah lain dan meninggalkan dayat begitu saja setelah memasuki bangunan dengan atap yang sangat tinggi itu dayat pun dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata di sana sudah terdapat dua orang yang dikenalnya sempat merasa terkejut dengan kehadiran bang buluk dan juga bos besarnya tapi disini dayat bersikap biasa dengan senyum yang mengembang di wajahnya seolah tidak merasa takut ataupun curiga kepada bang buluk dan juga papi dayat tetap terlihat tenang sambil terus memperhatikan keadaan sekitar tapi raut wajah dayat seketika berubah ia terlihat panik ketika pintu di ruangan tempatnya berada itu tiba-tiba saja ditutup rapat oleh seseorang yang memiliki tubuh tinggi besar benar-benar bocah kemarin sore tapi sudah sangat merepotkanku ujar papi sambil menatap tajam ke arah dayat saya bisa saja langsung menghabisimu detik ini juga tapi hal itu akan membuat saya merasa malu seumur hidup imbu papi yang terlihat sangat parah kepada dayat maaf nih pih kalau boleh saya tahu salah saya apaan ya tanya dayat dengan ekspresi wajah datarnya dan tidak terlihat takut sedikit pun saya telah kehilangan dua orang yang sangat saya percaya dua orang yang menjadi bagian penting dalam bisnis dan semua itu adalah ulah dari makhluk gaib yang menyimpan dedam kepada mereka jawab papi yang membuat dayat terkejut sekaligus merasa bingung salah saya dimana pihak kan bukan saya yang menyebabkan kematian bang roger sama bang komar mereka mati kan karena telah berbuat jahat sama orang lemah balas dayat yang langsung mendapatkan bokementar dari bang bulu jangan ngoceh di depan bos besar kita paham lu ucap bang bulu kepada dayat yang terlihat sangat murka dengan apa yang baru saja dikatakan olehnya saya tidak menyangka jika orang yang sudah mati masih bisa menghabisi nyawa orang yang masih hidup ujar sosok papi melanjutkan pembicaraannya kalau saja bukan demi orang yang sangat berharga untuk bisnis saya sebenarnya saya tidak mau berurusan dengan hal gaib tapi karena setan yang berwujud ibumu itu telah mengusik ketenangan dan membuat dua orang kepercayaanku mati maka saya tidak akan tinggal diam imbu sosok papi dengan wajah murka tidak lama setelah itu dari balik pintu tempat dayat masuk bersama dua orang yang mengantarkannya tadi muncul sosok padeyono dengan membawa segelas air putih dan langsung diberikan kepada dayat tanpa berani membantah lagi dayat pun langsung menuruti perintah dari padeyono yang langsung memberikan air putih yang dibawanya kepada dayat dan dayat pun disini langsung meminumnya hingga habis entah apa yang terkandung dalam air yang baru saja diminum oleh dayat tapi tiba-tiba tubuh dayat terasa sangat panas dan terasa sakit di seluruh bagian persendiannya setelah rasa sakit dan juga panas yang dialami dayat menghilang papi pun kembali mengatakan sesuatu yang membuat dayat kembali terkejut saya tidak akan membiarkan kamu mati bocah kamu harus bisa menghentikan dua orang kepercayaan saya itu dan tentunya kamu akan mematuhi semua perintahku setelah air itu masuk ke dalam tubuhmu ujar sosok papi sambil mencintikan jarinya tidak lama setelah itu dayat kembali merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya rasa sakit yang bercampur dengan rasa panas itu membuat dayat ambruk dan menggeliat di lantai pih ampun pih sakit ujar dayat sambil merintih bagus ternyata kamu sudah faham aturan mainnya balas papi yang langsung diakhiri dengan kata cukup setelah papi mengucapkan kata cukup perlahan-lahan sakit di tubuh dayat pun menghilang rasa panas yang menusuk -nusuk kulitnya berangsur-angsur pergi sungguh kejadian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata oleh dayat kala itu nanti malam kau akan melihat hantu dari ibumu merinti dan menangis karena tidak lagi dapat mendekatimu bocah ujar sosok papi yang langsung pergi meninggalkan dayat yang perlahan mulai bangkit dan berusaha untuk berdiri kembali ampus lu sekarang lu udah jadi robotnya papi lu kagak bisa lagi nolak apa yang dia udah minta dan satu hal lagi mak lu bakalan nangis karena kagak bisa lagi nuntasin damnya sama gua ujar bang buluk yang juga langsung pergi meninggalkan dayat setelah itu semua terjadi dayat pun langsung diantarkan oleh dua orang yang sama sekali tidak dikenalnya tapi sebelum dayat keluar dari dalam bangunan besar itu pak deyono pun datang menemuinya dan mengajaknya berbincang-bincang sambil terus berjalan jangan sampai ada orang yang tahu apa yang terjadi hari ini bukanlah suatu kebetulan belaka kau harus membaca semua yang terjadi di kalah sepi ujar pak deyono yang berjalan tepat di samping dayat ingat-ingat selalu pesanku tadi imbu pak deyono yang langsung berbelok ke arah sebelah kiri dan pergi meninggalkan dayat dayat yang mengenggam sesuatu di tangan kirinya itu terus mencerna semua perkataan yang baru saja disampaikan oleh pak deyono karena tidak ingin ada yang mengetahui jika pak deyono memberikan sesuatu kepadanya secara sembunyi-sembunyi dayat pun dengan cepat memasukkan tangannya ke saku celana hitam berbahan katun yang sedang dipakainya hari itu setelah naik turun beberapa kendaraan umum dayat pun sampai di jalan yang biasa dilaluinya sebuah tempat pembuangan sampah besar sudah terlihat dan langsung menyambut dayat dengan aroma yang tidak sedap tapi karena memang sudah terbiasa dayat pun berjalan dengan santainya hingga ia sampai ke rumah setelah mengurus semua kebutuhan adik-adiknya dayat pun duduk santai di teras depan rumahnya dengan ditemani segelas kopi cap ayam merah kesukaannya dayat pun terdiam melihat langit cerah yang dihiasi bulan dari balik rimbunnya pohon-pohon paling besar yang ada di depan rumahnya di saat itulah dayat yang sedari tadi terus memikirkan apa yang disampaikan oleh pak deyono mulai membuka secari kertas yang diberikan oleh pak deyono ketika ia menghampiri dayat yang tadi akan keluar dari bangunan besar di secari kertas itu dayat mendapatkan tulisan yang berisikan sebuah alamat dan nama dari seseorang serta nama dari pak deyono selain itu dayat juga membaca sebuah tulisan yang membuat dayat merasa khawatir dengan dirinya dari yono buat mas broto tolong bantu anak ini dia sedang menghadapi permasalahan yang mengganggunya ungkap tulisan yang ada di dalam kertas kumal tersebut karena merasa dirinya sedang tidak baik-baik saja malam itu pun juga dayat hendak pergi ke alamat yang tertera pada tulisan tangan di kertas itu dan setelah membicarakannya dengan oji dayat pun langsung berpamitan ia meminta kepada oji untuk menjaga adik-adiknya malam itu setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan beberapa kali menaiki angkutan umum dayat pun sampai di sebuah alamat yang diberikan secara sembunyi-sembunyi oleh pade yono tadi dan setelah berkeliling untuk mencari orang yang dimaksud akhirnya dayat pun dapat bertemu dengan sosok pade broto yang ternyata adalah saudara sepupu dari pade yono apa yang kamu perbuat sehingga kamu itu diberikan minuman itu padahal kamu ini hanya anak kecil yang sedikit pun tidak punya pengatauan tentang hal-hal gaib ujar pade broto yang merasa heran ketika beliau selesai membaca tulisan tangan yang ditulis oleh pade yono saya sendiri juga kagak tahu pade saya bingung mau ceritanya dari mana balas dayat yang duduk bersilah tepat di depan pade broto coba ceritakan saja semuanya dari awal biar pade tahu dengan pasti balas pade broto walaupun berasa malu tapi akhirnya disini dayat pun mulai menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya tentang kematian ibunya pun tak luput diceritakan oleh dayat hingga kematian dari bang roger dan juga bang komar serta sisa dendam ibunya yang diketahui langsung oleh dayat melalui arwah butini yang masih penasaran ya 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 pantas saja orang itu memberikanmu teluh banyu ketilek ujar pade broto yang membuat dayat bingung teluh teluh itu apaan sih pade tanya dayat dengan wajah polosnya teluh itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang merasakan sakit tanpa sebab hanya dengan sesuatu yang berupa boneka ataupun foto seseorang yang memiliki kesaktian dapat menyakitimu walaupun kau tidak memiliki sebuah kesalahan tegas pade broto menjelaskan oh mirip sama santet ya pade tanya dayat penasaran betul tapi ada yang sedikit berbeda dengan teluh yang ada di dalam tubuhmu saat ini balas pade broto kau akan merasakan sakit yang luar biasa ketika seseorang membacakan mantranya untuk menghidupkan teluh yang sudah merasuk ke dalam tubuhmu ibu pade broto menjelaskan kembali antesan ya tadi bang buluk bilang sama saya kalau sekarang saya udah jadi robotnya papi dan saya kagak bakalan bisa nolak apa yang diinginkan papi jadi kalau papi baca mantranya saya bakalan kesakitan kayak tadi lagi ya pade ujar dayat sambil menghela nafas panjangnya kurang lebihnya seperti itu le balas pade broto menegaskan terus apa saya bisa sembuh pade tanya dayat penuh harap bisa bisa le tapi penuh tantangan kau harus pergi sejauh mungkin dari tempatmu berada saat ini jawab pade broto yang membuat dayat terjengang karena jika kamu masih bisa ditemukan oleh orang-orang itu kamu akan kembali dijadikan bidak catur mereka atau mungkin kamu akan langsung dihabisinya leh karena orang-orang yang bekerja di tempat itu sama seperti mu di dalam tubuh mereka semua sudah ditanami teluh banyu ketih imbu pade broto menjelaskan pade yono juga termasuk dong pade tanya dayat yang semakin penasaran dengan apa yang sedang terjadi dengan dirinya kala itu tidak leh tapi yono sudah kala janji sehingga dia akan terus menjadi tangan kanan dari orang yang bernama jamal itu balas pade broto jamal lah emang bosnya namanya jamal pade bukannya papi tanya dayat yang semakin penasaran papi itu kan panggilannya saja kalau nama aslinya setau saya jamal itu juga saya tahu dari yono balas pade broto menjelaskan suek bener tuh jamal udah gila kali itu orang pantesan aja semua anak buahnya pada setiama dia jamal setan guru tuh dayat dalam hatinya saran pade bersikap lah biasa saja kepada jamal dan anak buahnya supaya kau mendapatkan perhatiannya hingga nanti kau dapat meraih kepercayaannya tinggalkan alamat rumahmu saja biar aku hubungi orang yang tepat yang bisa membantumu sekarang tuliskan alamat rumahmu disini dan segera pulang balas pade broto yang disambut senang oleh dayat walau telah mengetahui apa yang sedang dialaminya dan juga bahaya yang terus mengintainya tapi dayat selalu bersikap biasa saja dia terus bekerja dengan giat tanpa memperdulikan apa yang ada di dalam tubuhnya saat itu dayat yang tahu jika dirinya terus diawasi pun merasa biasa saja dan selalu bersikap konyol serta dapat menghibur teman-temannya satu minggu pun telah berlalu dayat pun kembali didetangi arwah ibunya yang malam itu terus menangis di luar rumahnya arwah butini mengatakan jika kini dirinya tidak dapat lagi mendekati dayat dan juga adik-adiknya karena ada penghalang yang tidak dapat ditembus olehnya dayat dayat tolongin emak ya emak mau masuk ujar sosok arwah butini yang terus memanggil-manggil nama dayat sambil menangis sedih mendengar suara ibunya memanggil dayat pun langsung keluar dari dalam rumahnya tapi tanpa disadari oji dan ita pun ikut menyusulnya dan berdiri di sampingnya suara maya bang tanya oji sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar ya balas dayat singkat alhamdulillah akhirnya emak pulang lagi bang udah lama banget maka gak pulang sahut ita dengan lugunya tapi apa yang dinanti-nanti oleh dayat oji dan juga ita pun tak kunjung datang dengan rasa kecewa yang berdalam oji dan ita pun kembali masuk ke dalam rumahnya lalu memilih untuk langsung tidur sabar ya mak dayat lagi nyari cara buat ngelesain ini semua maafin dayat ya mak dayat belum bisa ngapa-ngapain sekarang ujar dayat yang berharap sosok arwah ibunya mendengarkan apa yang baru saja disampaikannya kesokan harinya dayat pun kedatangan tamu yang tidak pernah disangka-sangka olehnya seorang perempuan yang masih berusia sekitar 20 tahunan itu datang ke rumah dayat atas permintaan dari pade broto mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan muda yang mengaku bernama saras swati itu dayat pun merasa terkejut dan juga merasa senang karena pade broto mau langsung membantunya kamu sekarang tinggal berempat aja sama adik-adikmu yat tanya saras sambil memandangi rumah kecil yang menjadi tempat tinggal dayat kala itu ya kak ibu saya baru aja beberapa minggu yang lalu meninggal jawab dayat dengan tenang lalu kenapa kamu bisa gabung sama kelompok aja maliyat tanya saras yang pandangannya terus saja mengamati sekeliling rumah dayat ya bagaimana ya kak terpaksa habis saya mau kerja apaan lagi sekolah aja cuma sampai kelas 2 SD dari kecil makan juga giliran sama adik-adik saya jawab dayat yang sebenarnya merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh saras kala itu begitu maaf ya yat bukannya kak saras gak sopan tapi di rumah kamu ini ada yang masang guna-guna yat jadi kakak harus bersihkan dulu ujar saras yang membuat dayat terkejut kok kakak bisa tau dah kalau disini dipasangin guna-guna tanya dayat penasaran karena dari tadi kakak itu ngeliat ada sukma ibu-ibu yang pakai rok panjang berwarna hitam dan baju berwarna coklat terus saja berdiri dan melihat ke arah rumah ini dengan wajah yang sedih ucap saras menjelaskan beneran kak tanya dayat yang merasa sangat penasaran iya yat kakak itu datang kesini buat menghilangkan telur yang ada di badan kamu dan juga menghilangkan hal gaib yang ada di rumah ini tapi semua itu ada saratnya yat balas saras yang langsung berdiri sambil meraih sesuatu di hadapannya saratnya apanya kak tanya dayat yang sangat antusias sekali kamu harus bantu kakak untuk menumbangkan usahanya jamal balas saras yang sontak membuat dayat terkejut ya kagak mungkin kak tapi jamal itu pan orang kuat anak buahnya banyak dan yang paling serem dia itu sakti kak bisa masangin teluh balas dayat yang membuat saras tertawa tenang yang penting kamu mau bantu kakak kalau urusan kita beres kamu kerja ikut kakak ya gimana seru saras yang membuat dayat pun langsung menyetujuinya yaudah kamu mandi dulu sana bedan kamu bosem canda saras yang membuat dayat langsung bergegas pergi ke kamar mandi setelah selesai dari dalam kamar mandi dan mengganti pakaiannya dayat pun kembali menemui saras yang saat itu sedang berbincang bersama oji, ita dan juga mia ketika adik dayat itu merasa sangat senang ketika saras berada di rumahnya bahkan mia pun terlihat tak mau turun dari pangkuan saras oh iya yat itu air yang di gelas cepetan kamu minum ya itu air obat buat ngeluarin apa yang ada di dalam badan kamu ujar saras sambil menunjuk ke arah gelas berwarna putih yang ada di atas meja itu air minum biasa kok yat tadi aku minta oji buat ngambilin air itu imbu saras yang langsung dibalas anggukan kepala oleh dayat setelah dayat meminum air yang sebelumnya telah diberikan doa-doa khusus oleh saras saras pun lalu memberikan sejumlah uang kepada oji dan memintanya untuk mengajak adik-adiknya pergi ke warung seperti telah mengetahui apa yang akan terjadi kepada dayat saras pun tidak ingin jika oji dan adik-adiknya khawatir dengan apa yang akan terjadi kepada dayat kala itu tidak lama kemudian dayat merasa sangat mual tubuhnya terasa sangat dingin sekali dan tenggorokannya serasa ada yang sedang mencekiknya sambil terus memperhatikan dayat yang sedang kesakitan saras pun terlihat membecahkan sesuatu sambil mengacungkan tangan kanannya ke arah tubuh dayat dayat yang masih ingat seutunya apa yang sedang terjadi kepada dirinya saat itu sungguh merasakan takut yang luar biasa hal itu pun terjadi setelah terdengar ada suara menggeram dari dalam tubuh dayat yang juga didengar jelas olehnya akan kubunuh kau kembalikan aku ke dalam tubuh ini lagi ujar suara tanpa sosok yang terdengar serat dan bersuara besar sebelum kau bisa membunuhku aku akan memusnahkanmu terlebih dahulu iblis laknat balas saras dengan tatapan mata tajam ke arah dayat asap putih yang entah datangnya dari mana tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh dayat seiringan dengan itu hawat dingin yang dirasakan dayat pun perlahan menghilang setelah keadaan mulai membaik dayat pun langsung berlari ke arah belakang rumahnya sambil terus memegangi bagian perutnya rasa mual yang tidak tertahankan pun dilepaskan oleh dayat dan betapa terkejut terdayat ketika ia melihat darah kental keluar dari dalam mulutnya bersama beberapa ekor kelabang dan juga kalah jengking setelah memuntahkan seluruh teluh yang ada di dalam tubuhnya dayat pun kembali membersihkan diri dan berjalan perlahan ke arah depan rumahnya untuk menemui saras teluh bayu ketih yang ada di dalam tubuhmu sudah berhasil keluar sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi soal itu hujar saras sambil tersenyum ke arah dayat sekarang kembalilah bekerja gali semua informasi tentang usaha jamal dan pada saatnya nanti kita akan menghancurkan bisnis ilegalnya itu ibu saras yang langsung berdiri dan berpamitan untuk pulang setelah memahami apa yang disampaikan saras dayat pun kini mulai menyusun rencana kini ia lebih memperhatikan asal barang yang datang ke rumah bekas bangunan Belanda yang dijadikan markas oleh Bang Buluk dan juga oleh dayat sendiri karena selama ikut menjalankan bisnis obat-obatan terlarang itu dayat belum mengetahui siapakah yang membawa barang haram ke markasnya walau terus mendapatkan hujatan dan intimidasi dari Bang Buluk tapi dayat tetap tenang tak sedikit pun ia menunjukkan amarahnya karena buat dayat Bang Buluk bukanlah target utamanya setelah 30 hari dari kematian butini sosok arwah penasaran itu pun kembali mendatangi dayat tapi dengan wujud yang berbeda sosok ibunya itu terlihat seperti orang yang masih hidup dan tidak terlihat bersedih lagi sosok arwah butini pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya setelah beliau bertemu dengan saras beberapa waktu yang lalu saraswati janji bakal ngebalesin sakit hati ibu yat ujar butini yang saat itu berada di samping Mia sambil terus membelaikan gadis kecil yang sangat lucu itu ya mak kakak saras juga udah nolongin dayat dan kakak saras juga minta sama dayat buat ikut kerjasama sama dia kalau urusan ini udah selesai balas dayat yang terus menatap wajah ibunya penuh kerinduan itu emak ikut seneng dengernya yat emak percaya dah mas saras dan emak juga percaya sama dayat balas arwah butini sambil tersenyum ke arah dayat mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya dayat pun merasa sangat senang dia pun terus berusaha untuk menggali informasi tentang alur dari barang-barang telarang yang ikut diedarkannya selama ini setelah mengetahui orang yang mengirimkan barang-barang haram tersebut dayat pun melakukan pengintaian ke tingkat yang lebih tinggi hingga akhirnya ia mengetahui asal-muasal dari barang haram tersebut gudang yang bersebelahan sama dermaga itu kosong kak kagak ada barang apa-apa disana ujar dayat ketika menemui saras di rumah pande broto asal-muasal itu barang anda di sebuah rumah mewah yang juga jadi tempat tinggal papi jamal ibu dayat yang memberikan semua informasi kepada saraswati terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh papi atau yang bernama asli jamal itu entah memang sebuah takdir atau hanya kebetulan belaka malam itu sepulangan dayat dari rumah pak de broto di rumahnya dayat telah ditunggu empat orang dewasa yang salah satunya adalah bang bulu karena tidak ingin dicurigai dayat pun bersikap biasa dan menyapa orang-orang yang sepertinya sudah lama berada di dalam rumahnya malam itu kagak kagak usah pura-pura lo ngapain lo ngikutin mobil kuning itu sampai ke pinggiran kali ujar bang buluk yang langsung mencekik leher dayat lo jadi mata-mata siapa sekarang gue mampusin lo ibu bang buluk sambil melepaskan cengkraman di leher dayat lalu memukul dayat sekuat tenaga malam ini juga gue bakal ngabisin semua yang lo punya adek-adek lo bakalan gue bakar di dalam gubuk reot ini ucap bang buluk dengan amarah yang membucah beberapa pukulan dan juga tendangan mendarat telak kewajah dan tubuh dayat anak berusia 15 tahun yang sudah dewasa sebelum waktunya itu tak dapat melindungi dirinya dari hantaman bang buluk yang terus membabi buta lo jadi mata-mata siapa jawab tanya bang buluk sambil mengangkat tubuh dayat apa lo mau ngeliat adek-adek lo mati dulu baru lo mau ibu bang buluk yang kembali mengancam dayat tapi tiba-tiba saja dari arah depan rumah dayat terdengar suara yang menyelap pertanyaan bang buluk tadi dan dari balik pohon palem besar yang berbaris rapi di depan rumah dayat itu muncul seraswati bersama seorang lelaki yang hendak menolong dayat gue gue yang udah nyuruh dayat buat ngelakuin itu semua dan gue akan bertanggung jawab seru seraswati yang membuat bang buluk terkejut wah 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 ada perawan dateng lumayan nih pong kita bakal mainan hahaha ucap bang buluk yang langsung melepaskan tangannya dari tubuh dayat ada wonder woman kemaleman yang nolongin lu ya ujar bang buluk sambil tertawa melihat saras dan seorang pria mendekat ke arah rumah dayat banyak omong lu ujar saras sambil mengarahkan tangannya ke tubuh bang buluk entah ilmu apa yang dimiliki oleh perempuan muda bernama saraswati itu hingga dirinya dapat membuat bang buluk merinti kesakitan seperti orang yang sedang tercekik walau dari jarak yang cukup jauh karena merasa mendapatkan lawan yang kuat teman-teman bang buluk pun langsung menyerang saraswati tapi serangan dari tiga pemuda sekaligus itu langsung dipatahkan oleh sosok pria yang datang bersama saras perkelahian tiga melawan satu pun terjadi di depan rumah dayat walau terlihat tidak seimbang tapi sosok pria asing yang datang bersama saras itu dapat mengimbangi ketiga lawannya saras yang masih dalam posisinya mencekik bang buluk pun meminta dayat untuk mengambil jimat yang ada di dalam saku celana milik bang buluk setelah mendapatkan apa yang menjadi pelindung diri dari bang buluk itu saras pun lalu melepaskan tangannya yang bersamaan dengan itu bang buluk pun terjatuh sambil menghirup udara dengan serakanya jangan dibunuh disini bu kasihan dayat bisa-bisa dia dituduh jadi pelakunya ucap saras yang membuat dayat dan bang buluk terkejut dan setelah saras mengucapkan hal itu tiba-tiba saja muncul sosok arwah butini dari arah belakang tubuh saras wajah pucat dari arwah butini pun menggambarkan kemarahan yang besar dan sudah tertahan lama bahwa tubuhnya pergi dari rumah ibu habisi dia di tempat yang semestinya ujar saras suati yang membuat arwah butini melayang menghampiri bang buluk tidak lama kemudian sosok arwah butini pun menghilang dari pandangan mata dayat dan bersamaan itu tubuh bang buluk pun jatuh terduduk dengan kedua mata yang sepenuhnya menghitam tanpa mengucapkan sepatah kata pun bang buluk pergi meninggalkan rumah dayat dan ketiga temannya yang masih terlibat pertarungan dengan seseorang yang datang bersama saras tadi setelah tubuh bang buluk tidak terlihat saras pun lalu membantu temannya untuk menyudahi perkelahian tiga lawan satu itu dan dengan kemampuan yang dimilikinya saras pun berhasil membuat ketiga teman bang buluk itu jatuh pingsan bentuk ikat tiga orang ini suruh saras wati yang langsung membuat dayat berlari mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk mengikat ketiga orang pemuda tadi biar kita yang urus nanti sekarang kakak izin buat nyemunyiin krocok-krocok ini di dalam rumah ya ujar saras lagi siap kak atur aja bagaimana baiknya balas dayat sambil tersenyum untung kakak berdua dateng kalau kagak bisa jadi dending saya ini aja badan saya udah remek rasanya ibu dayat yang membuat saras tersenyum iya yat kenalin ini teman kakak namanya bang tato balas saras wati yang disusul dengan uluran tangan dari bang tato malam ini tiga krocok itu gak akan bangun yat mereka lagi mimpi indah sama teman-temannya ibu saras menjelaskan nah biangnya krocok tadi kabur kemana ya kak tanya dayat yang merasa heran dengan dibiarkannya bang buluk pergi ibu kamu yang membawa tubuh orang itu pergi biar ibu kamu menyelesaikan semua dendamnya balas saras yang terlihat lelah setelah tadi mengeluarkan banyak energi dalam perkelayannya sekarang kita pamit pulang dulu ya besok pagi-pagi kita kesini lagi buat ngambil ketiga krocok itu ibu saras setelah dayat dan bang tato selesai memasukkan dan mengikat ketiga orang yang merupakan teman dari bang buluk itu setelah saraswati dan bang tato pergi keadaan pun kembali tenang dan sunyi dan ketika dayat mendak menyusul adik-adiknya untuk tidur tiba-tiba saja arwah butini datang dengan wajah yang berseri-seri lihat emak udah tenang orang-orang jahat itu udah emak bikin kapok selamanya ujar sosok arwah butini yang membuat dayat merasa lega nitip adik-adik lu ya cuma lu doang yang bisa emak andelin ibu sosok arwah itu lagi iya mak emak yang tenang ya di alam sana ntar dayat suruh ngaji dah mak si oji itu sama Mia biar bisa ngedoain emak dayat juga mau belajar ngaji mak biar dayat juga bisa baca Quran balas dayat yang membuat sosok arwah butini tersenyum dan perlahan mendekat ke arah dayat dayat pun memeluk ratu bu ibunya penuh haru hingga tanpa terasa air matanya jatuh membasahi kedua pipinya setelah itu sosok arwah butini pun berpamitan kepada dayat sambil mencium kening ketiga adik dayat selesai wow luar biasa kisah dari bang untung prasetyo dan keren banget kisahnya disini jarang sekali ya untuk bang untung mengirimkan kisah sepanjang ini jadi ini bener-bener kejutan buat kita semua dibabat habis disini sesuai permintaan dari teman-teman juga ya jadi tidak ada kata-kata menggantung selesai jadi balas dendam dari ibunya bang dayat itu selesai disini luar biasa saya juga paling suka ya salah satu favorit saya itu adalah membawakan kisah-kisah seperti ini yaitu yang terutama logat-logat betawinya dapet kerabatannya dapet apalagi ini kisah ini berlatar-berlakang berlatar-berlakang jaman dulu ya jadi kayak barang-barangnya kayak itu dapet semua tuh disitu luar biasa sekali bang untung bang untung juga memang lama di Jakarta dari dulu jadi kayak dapet aja tuh kayak pohon apa rumah di tengah kebun palem tuh banyak tuh kayak gitu teman-teman kalau di jaman dulu terutama kalau menurut saya di Jakarta Barat ya termasuk daerah Jakarta Selatan juga pondok ini terutama banyak pohon palem disitu dapet semuanya dan disini muncul juga Saraswati ya sebenarnya sih Bang Dayat disini hampir-hampir mirip Bang Pian tapi memang gak senocol Bang Pian ya tapi memang logat betawinya disini dapet banget dan nama-namanya kayak Bang Roger iya keren banget Bang Roger Bang Buluk jadi memang seperti itulah ya Tom Krongan di jaman dulu keren banget kekerabatannya juga antar tetangga nih dapet banget bagaimana para tetangganya Dayat ya ikut membantu mengurus adik-adiknya Dayat wah Dayat ini kelam banget berarti masa kecilnya itu ya ditinggal bapaknya lalu ditinggal ibunya dan harus membesarkan ketiga adik-adiknya tapi keren banget disini Dayat jadi berkarakter ya dan orang-orang yang seperti itu akan menjadi karakter dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan tentang perjuangan seorang apa ya seorang kakak yang seperti Dayat yang dewasa sebelum waktunya untuk menghidupi adik-adiknya luar biasa sekali dan untuk Bang Untung ditunggu lagi ya kisah-kisah selanjutnya yang pastinya lebih seru lagi Sudiro juga tuh udah banyak yang nunggu Bang Pian Sudiro buat Bang Untung ya dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua khususnya para berikmat kecinta horror lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo bercerita dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan atau hanya sekedar saling menyapa silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar insya Allah kami akan menjawabnya satu per satu dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan video barusan bisa di klik tombol like-nya tombol jempolnya dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami yang sudah selalu hari di setiap harinya karena kehadiran teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe yuk di klik tombol merah subscribe yuk jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya dan untuk channel Ilo bercerita ini kami upload di setiap harinya setiap malam ya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat dan juga buat teman-teman mungkin yang punya kisah misteri ya kisah horror misteri yang diangkat dari kisah nyata kisah pribadi silahkan apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada disini dan bebas ya dalam bentuk tulisan boleh dalam bentuk rekaman suara boleh senyamannya teman-teman aja buat yang sudah mengirimkan kisah kami mengucapkan terima kasih dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya yang pasti tidak kalah horornya masih bersama saya Ilo di channel Ilo bercerita salam sehat sukses selalu untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati